Intro Aviva kenapa Umi? Aviva kecelakaan Dia jatuh ke sungai dan Uli sudah mencari tapi Mereka memperkirakan Aviva sudah meninggal Entah apa yang mereka lakukan Kami belum mendapatkan klarifikasi Dari pihak Abah Asep maupun dari pihak Sasak Ustak kena razim Abah Kok Abah tega masih seliku sama Sasak Waduh Udah jam segini Abah sama Aviva kok belum pulang ya Umi Umi ngapain sih nyari-nyari Aviva Biarin aja dia pergi udah biarin Lagian juga kalau ada di rumah kita jadi berantakan kan Astagfirullahaladzim Asma Kamu gak boleh ngomong seperti itu Itu gak baik Biar bagaimanapun Aviva itu Masih yang botak keluarga kita Abah Kok sendiri ya Mbah Afifah mana Afifah hilang Afifah Masuk ke jurang Masuk ke kali Ke bawah arus Tadi yang dari kemungkinan Afifah meninggal Bagus Berarti perempuan itu gak akan pernah kembali lagi ke rumah ini Berarti perempuan itu gak akan pernah kembali lagi ke rumah ini Berarti perempuan itu gak pernah kembali lagi ke rumah ini Kamu dimana Kamu dimana Umi Rehan di cafe Umi kenapa Umi nangis Abah nyisau Umi lagi ya Kalau iya bilang sama Rehan Umi biar Rehan kasih pelajaran ke Abah Ini bukan soal Abah Ini soal Afifah 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 kenapa Umi Afifah kecelakaan Dia jatuh ke sungai dan polisi sudah mencari tapi Mereka memperkirakan Afifah sudah meninggal Rehan Rehan Al-Fifah Afifah Tinggalkan engkau Tinggalkan semua Bas Gimana? Afifah sudah ketemu Kemungkinan sangat kecil man Karena arus sungai sangat deras Sebaiknya mas pulang saja Biar kami yang mencarinya Serahkannya sama kami Saya gak akan pulang Saya gak akan pulang Saya akan cari Afifah 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 Al-Fifah Afifah Al-Fifah Ya Allah Abah, kita sarapan dulu ya Abah sarapan, kita sama-sama cari keberadaannya Afifah Oh salam ya, pekerjaan Abah banyak Abah gak bisa Bagian juga kan, Afifah udah dicari sama polisi Biarin aja dia nyari, itu kan tugas polisi, ya kan? Abah, kok ngomongin seperti itu? Afifah itu jatuh di jurang Abah Abah tuh santai-santai aja kayak gak peduli Afifah itu kan istri Abah Ya sudah, paling tidak kita bikin pengajian Kita doakan dia supaya cepat ditemukan sama polisi Tidak usah, pengajian segala, buat apa? Kalau pengajian itu kan pengajian Terus undang orang banyak, terus bikin makanan banyak Itu kan perlu duit banyak Buat apa? Iya kan? Bagian juga kan, kalau pengajian itu cuma duduk Pecah Al-Quran, doa Itu yang udah jelas-jelas polisi Nyari aja gak ketemu Pasti cuma begitu aja bisa ketemu Gede Sasa lagi apa ya? Dia diapain ya sama si diri gak? Aduh, kok gak dibaca sih? Abah, apa itu? Ada berita tentang Afifah? Wah, bukan, bukan Urusan pekerjaan Tuh kan, tadi niatnya mau makan Tapi, ngomong melulus ya Jadi gak ada waktu Udah, abah pergi ya Astaghfirullahaladzim Abah betul-betul gak peduli sama keselamatan Afifah Tee Eh, eh, mas, mas Mas Jambret, chopret, jambret, chopret Cope, jambret, chopret Cari-cari, jalanam, kali, kali Paham, paham, paham Copret, jambret Ini, ini, ini tak sayang Hey, ini tak sayang Tapi, cobratan dia Buka, buka, buka Tadi jambretnya pergi ke sana Ada apaan sih? Mbak! Komprotan camret tadi ya? Bukan, bukan saya Sebentar, sebentar ini ada apaan sih? Ini Tas saya ada di mbak ini Tadi tasnya di copet Pasti dia kamprotannya dia mas Enggak bukan saya copet ya bukan saya Terus? Tadi jambretnya ke sana pergi Si tas ini ke saya Tadi yang jambret ibu teteh ini Laki-laki Tadi pas mana? Di dia Terus kok bisa tidur tadi gimana? Tadi jambretnya pergi ngasih tas ini ke saya Ya tapi kan tasnya ada di mbak ini Ya belum tentu dong bu Jangan percaya mas Mbak ini bohong Buktinya tas ibu ini amat Betul, betul Tas itu gak bisa jadi bukti Sekarang gini pak Kalau bapaknya lagi berdiri disini Gak tau apa-apa Terus ada orang dateng Ngasih tas ini ke bapak Terus dia kabur Bapak komplotannya bukan? Ya enggak dong, bukan dong Ya udah Tapi buktinya kan tasnya men Ini Bapak itu ngajak berantem Apa nyari yang bener siapa? Ya buktinya ada atasnya Memba ini Kan saya bilang tadi kasusnya Ini ngomong-ngomong balik-balik aja lah pak Saya punya kamera CCTV disitu Hah? Coba kita lihat Bapak salah bapak pusap ya Ayo masuk Ayo masuk Ayo masuk Gak ngaku Gitu kita bisa lihat Teteh yang dateng Teteh yang mau kesini ya Nah Itu orang yang jamlet ibu Dia ngasih pasan ibu ke Kabur Ternyata bukan Teteh yang ngambil Maaf ya teh Kita sudah salah sangka teh Kami juga minta maaf Ternyata Mbak bukan komplotan Copet jamret itu Yaudah Kita kembali ke tempat masing-masing Mari mbak Maaf ya semua ya Alhamdulillah semuanya clear Terima kasih ya Yaudah kalau gitu saya pamit dulu Assalamualaikum Masih bener Kamu lagi sakit? Ini Lagi flu Oh Nah sekarang mau kemana? Tadi bukan yang mau ke kafe Belum tau saya lagi cari kerjaan Bener kamu lagi cari kerjaan Bisa masak Saya disini lagi butuh koki tambahan Kamu tertarik gak? Boleh Tapi saya coba dulu ya Masakan kamu kayak gimana Iya Kenalin Saya Rehan Rania Maaf muka Mohrim Iya Astagfirullahaladzim Maaf Dapurnya di sebelah sana Ayo Abau ya terus nih Dia pasti mau tau keadaanku Setelah kita ke basah kemarin Emang mau kemana jam segini Padahal papa kan lagi di luar negeri Jangan-jangan mau seminggu lagi Aku jadi penasaran Jangan tau papa kemana Jangan Jangan lupa ob feature Jangan lupa medida Jangan lupa atau Jangan lupa iz Ga evidente Jangan lupa Cara masaknya Kenapa dia mengingatkan aku sama Afifah Pada Hari Bulan Tahun Detik menit diriku Bernafas Ada gelombang Mengerah Memaksaku Menghentikan Semua Kuhentikan Begilaan hidup Dengan Menjiwa ini Terus Aku mencintai Engkau Begitu besar Terbandingi Namun Bilasan Kok ngelamun? Maaf Ini makanannya sudah jadi Dicobain dulu ya Tinggalkan engkau Tinggalkan semua Saya cobain ya Hijrah cintaku Menguatkan Alas aku Untuk menjadi manusia Lebih baik Namun saat Sinarnya datang Ya Allah Dulu Afifah sering masak makanan kayak gini buat aku Sekarang makan ini Bikin aku makin kawan sama Afifah Kok Kok Bim Gak enak kayak makanan dia Enak Enak banget Dulu ada orang yang Yang pernah Masakin aku Masakan rasanya kayak gini Persis Kok bisa ya? Mungkin itu karena resepnya sama Karena waktu aku belajar masak juga Nyarinya di internet Enggak juga Yaudah Kamu saya terima kerja disini Kerjanya mulai besok Gimana? Ya Bisa Kamu tinggalnya dimana? Aku belum tahu tinggal dimana Karena aku baru datang dari kampung Jadi belum Sempat nyari kontrakan Kalau emang kamu masih nyari kontrakan Tinggal disini aja Ada kamar kosong kok Mau gak? Gak usah khawatir Saya gak tinggal disini juga kok Saya ngontrak di deket sini Jadi kamu gak perlu takut Tinggal satu atap sama laki-laki yang bukan mukrim Mau kan? Terima kasih ya Mas Rehan Ini sih Mas Rehan Dia manggil aku mas Sama seperti Afifah memanggil aku Untuk menjadi manusia Lebih baik Namun saat Nih Ya Sudah? Sudah selesai kan? Sudah Terima kasih ya buat tadi nih ya Ya Kalau gitu kita pulang dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih ya Terima kasih ya Berani ya Kamu Gak apa-apakan disini sendiri Berani Nanti Pintu depan kan saya kunci Jadi Kalau kamu mau keluar Lalu ditipu belakang aja ya Sudah Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Aku bisa ngeliat kamu Setiap hari Aku tau Aku masih istrinya Abah Tapi Abah selalu nyiksa aku Ya Allah Kenapa ini terjadi padaku Ya Allah Kenapa aku harus Ngelewatin ini semua Ya Allah Ya Allah Astagfirullah Bo 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 Ada apa pak Bapak Bapak nemuin perempuan ini Lagi pingsan Di pinggir sungai Astagfirullah Zim Neng Kamu gak usah takut Kami orang baik-baik Suami saya Menemukan kamu Di tepi sungai Karena pingsan Neng Neng Kamu pasti ingat Sama orang-orang Yang di rumah Yang kamu cintai Kamu boleh tinggal disini Kapanpun kamu mau Tapi ibu tidak melarang Kalau kamu ingin pulang Orang-orang Orang-orang Mbak Orang-orang Ada berita panas Mbak Seorang ikhiri pengusaha Hanya ke sungai Kemungkinan dia meninggal dunia Mbak Pasti mas Raihan sedih Bikir aku sudah meninggal Jadi beli gak pak? Enggak mas Kamu ingat dari tadi Koran-koran 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 Dih Maaf ya Abah jadi harus nunggu lama Dia nungguin Sasah Tadi abah pikir Kamu gak akan datang Dia semacam Tarik pelur begitu Dia mempermainkan Perasaan abah Sampai abah Abah bisa aja Enggak mungkin lah Mana mungkin Sasah mainin abah Tadi tuh abah Tau gak Sasah cuma ragu Datang enggak Tapi Sasah pikir Datang aja deh Menunggu mas Dirga lagi Keluar negeri Nah gen Sasah juga Bingung Abah kok masih pengen aja Ketemu sama Sasah Padahal kita udah ke gen Yah Sasah Ya Dia jelas berani dong Abah ngadain temuan sama kamu Kamu itu Sasahnya Wanita secantik kamu itu Waduh Itu yang pantas Untuk dibela-belain Jangankan cuman hujan badai Terdiri dari air dan angin Hujan peluru Dadad... abah pasti datang.... Apalagi temen ngadepin si Dirga, bih... kecil. Háh aabah Emma, gimana ya balmm .. ...semenjak kita ke trees we got a film teu sasa.... ..aduh, Mas Dirga tuh... ...jadi berubah banget sama Sasalest. Apalagi dia sudah selalu banyak keluar kota, luar negeri. Regul Robert trêsым... ..sasa pengen cari dari dia balm... ...pico Sharipon it used to start a life. Anyways, sangkar if something did��� people. Begitu, bagus cerai dengan dia, nikah dengan Abah. Gak mungkin, dia gak bakal mau ceraiin saya. Kok gitu? Kenapa? Mana mau dia, kalau dia cerai dari saya itu tandanya dia harus membagi harta gonogininya sama Sasa. Dan mana mau dia? Abah ada ide. Ide apa, Abah? Kamu akan memiliki seluruh hartanya dirga tanpa harus bercerai. Serius, Abah? Tidak ada pencinta. Tenang, tenang, nanti kasih tau semua, Abah. Bener ya, Abah? Bener ya, Abah? Yaudah, eh! Abah, Sasa pengen abah cerai dari dia. Iya, iya, iya. Bikin, 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 Pak. Aku bakalan bantuin Sasa ngerebut hartanya dirga. Sesudah itu, aku akan ambil semuanya dari Sasa. Hehehe, jadi sambil menyelam, minum air, liat pemandangan. Duh, banyak, Ben. Hehehe, aku juga dapat hartanya dirga. Enggak bakal habis tujuh turunan itu. Duh. Abah, memang jenius nomor satu. Pasti Fanya sama seter nungguin gue nih dari Sasa. Abah bener-bener kelewatan. Gue pikir setelah Afifah hilang, Bapak kapok dan kembali mesra sama Umi. Tapi malah dia balik lagi sama Tentu Sasa. Lu mau ngapain? Gue tau. Gue tau lu kesini, lu mau bales ibu tiring gue kan? Sama Abah kan? Ada hal yang jauh lebih penting. Oke, sekarang gini nih. Gue mau ngajak kerja sama lu. Gimana? Apa yang harus gue lakuin? Di satu sisi gue males harus perurusan sama Zidane. Tapi gue juga pengen bales perbuatan Abah dan Tentu Sasa. Yang terus nyakitin perasaan Umi. Eh, mau ngelang lagi loh. Gimana, mau gak? Yaudah gini. Kalaupun gue mau kerja sama-sama lu, bukan berarti gue mau deket-deket sama lu. Cinta-gairan loh. Ya, gue juga mau ngebales Tentu Sasa. Dia udah buat nyokap gue mati karena sakit keras. Gara-gara mikirin bokap gue yang selingkuh sama Cikai Gatol itu. Oh, jadi Tentu Sasa dari dulu emang tukang selingkuh? Hmm, pantes aja tuh cocok sama Abah. Sama-sama tukang selingkuh. Gimana? Deal? Deal. Abah nih, gak sabaran banget sih. Hehehe. Abah sepertimuanya. Tadi Abah tungguin, sampai ke sepertan. Untuk Abah gak disepertin. Abah ini apaan sih? Abah tuh, kalau deket Sasa tuh, bawaan yang adem banget. Sejuk, seperti udara di pegunungan. tanda. Hehehehehe. Mbak, siapa itu bah ketok-ketok bah? Aduh, bah. Aduh, Sasa jadi takut bah. Jangan-jangan, kita mau digerbek lagi kayak kemarin. so tau deh kamu deh kan kamu sendiri bilang dirga lagi keluar kota yang mau gerbek siapa lagi eh gak ada ini jangan-jangan itu pihak hotel yang mau nganterin welcome drink nah buat kita dulu ya ini apa-apaan ini? ini apa-apaan sih? bukankah padirga itu teman maiknya abah asep tapi kenapa abah asep tegas sekali udah sebelah di belakang eh eh ini apa-apaan? matiin 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 kameranya matiin! ini aduh saya banting nanti apakah ini taktik dari abah asep untuk menyaingi perusahaan abah dirga? apakah ada yang lain pak? kalian tuh apa-apaan sih? kalian pergi gak? keluar-keluar semuanya ini tuh gak sesuai dengan apa yang kalian liat ini salah paham kita aja bergantung pak heheheheheheh heheheheheh parapa pak-parapa pak Bh mau kemana pak ? Ros punya pulaper pilaper apakah abah seling cinta? apakah keluarga kalian tau bahwa kalian ingin berselingku? alah udah jangan ngomong kaya begitu lah kalian serta tul up ya nanti nih ah udah 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 are cash stop kakana Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih ya. Lo? Apa yang masih di sini? Mau gue anter pulang. Dih, pede banget. Gue bisa pulang sendiri. Yee, siapa juga yang mau anter lo? GR lo. Apa lagi nih orang? Pemirsa, inilah kejadian ketika seorang pengusaha besar yang bernama Abah Asep telah diketahui berada di kamar hotel bersama istri konglomerat, Jirga Kusuma Diningrat. Eh, eh, ini apa-apaan? Matiin, 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 kameranya, matiin! Ini, aduh, saya banting nanti. Kalian, kalian tuh apa-apaan sih? Kalian pergi nggak? Keluar-keluar semuanya. Ini tuh nggak sesuai dengan apa yang kalian lihat. Ini saya paham. Entah apa yang mereka lakukan, kami belum mendapatkan klarifikasi dari pihak Abah Asep maupun dari pihak Sasa. Astagfirullahaladzim, Abah. Astagfirullahaladzim, Abah. Kok Abah tega masih seliku sama Sasha? Bisi harinya di TV lagi? Ya Allah. Ngapain sih kamu? Berita kayak begini aja ditonton. Berita nggak bener juga. Abah. Abah kok tega melakukan ini, Abah. Padahal kita kan masih berduka karena Afifah meninggal. Tapi Abah malah bikin masalah baru. Abah itu udah bikin malu keluarga. Seharusnya Abah itu kepala rumah tangga di sini kasih contoh yang baik. Bukan malah bikin malu. Eh, kamu jangan ceramain Abah deh. Abah nggak suka dengerin. Kamu yang bikin malu. Kamu tuh apaan? Masa kecil, hamil di luar nikah, aborsi. Malu kamu. Kamu udah mencoreng nama keluarga. Alah, kalau mau nyalain kamu jangan nyalain Abah. Salahin Umi. Umi yang nggak bener. Kalau Umi bener juga Abah nggak mungkin begitu. Kok Abah nyalain Umi sih? Ini kan jelas-jelas Abah yang selingkuh sama Tante Shasha. Eh, ya jelas dong. Kalau Umi bener ngelayanin Abah, Abah nggak akan mungkin selingkuh. Kalau Afifah masih hidup, Abah juga nggak mungkin selingkuh. Tahu kamu. Jadi jangan sembarangan. Abah. Terimohan Abah bertobat. Alah, udahlah. Ceramah-ceramah. Posen dengan dia. Tahu. Abah. Abah. Lihat aja. Asma nggak akan biarin Abah berbuat rengseknya terus. Asma akan bales perbuatan Abah. Sampai Abah merasa kapok. Sasa Sasa Eh papa sayang Aduh aku kangen banget sama papa Papa Jangan pura-pura kamu Aku sudah tahu semuanya Aku pikir dengan kejadian kemarin kamu bisa berubah Ternyata kamu masih berhubungan dengan si Aset Apa hebatnya Aset Sampai kamu kegila-gila sama dia Sabar pak sabar sayang Aku sebenarnya Sebenarnya Abah pak Abah yang selalu Banggerin dulu Diam kamu jangan ngomong Aku sudah menolak pak Tapi abah selalu maksa Kalau kamu gak alayani dia Kamu gak mungkin ada di hotel itu Dasar perempuan murahan kamu Kamu jangan senak ya yang mengin aku ya Menasar kamu perempuan murahan Perempuan hina kamu Pak Udah lah Ngapain pertahani dia Jangan Kamu jangan ajar kamu Diam kamu Kamu yang diam Sekarang juga kamu angkat kaki di rumah ini Saya tidak suka Ada perempuan murahan di rumah ini Pergi kamu Kalau mas memang udah mbak suka sama aku Dan gak suka dengan apa yang aku lakukan Cerahikan aku Cerahikan aku sekarang juga Bila perlu tertinggal sekalian Memangnya aku bodoh Aku tahu Kamu minta cerah kamu ingin mendapatkan harta gondok ini Ya kan Aku tidak akan menceraikan kamu Dan harta ini tidak akan menjadi milik kamu Aku akan bikin kamu gembel Gembel Pergi dari rumah ini Tinggalkan mobil ATM dan kartu kredit Sekarang juga Cepat pergi Udah lah Pak usir aja dia Ngapain pertahani dia Keluar Keluar kamu Keluar 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 kamu Keluar kamu Keluar 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 Abah, Abah tolongin aku, Abah. Kok kamu kesini sih? Iya, Abah tolongin aku, Abah. Aku udah gak punya tempat tinggal. Aku udah usir sama Mas Dirga. Bagaimana maksudnya? Maksudnya apa? Jadi, Abah harus ngelawan si Dirga? Gak mungkin, Abah gak berani. Gak berani lawan Dirga. Takut, Abah. Kalau dia, Dirga itu lebih berkuasa dari Abah. Bisa hancur, Abah gak mau. Abah, please, Abah. Semuanya, semuanya, Abah kan Abah harus bertanggung jawab dong. Saya kan diusir gara-gara Abah. Abah, saya gak punya tempat tinggal, Abah, please, Abah. Abah, raya kalau sasa bisa jadi gembel nanti di jalanan. Ya udah, tinggal di sini dulu sementara deh. Bener, Abah. Gak bisa, Abah. Abah tuh gak bisa seenaknya aja masukin orang asing di rumah ini. Abah. Asma gak mau ngeliat perempuan ini tinggal di rumah kita, gak mau. Iya, Abah nanti apa kata orang. Bimu. Nggak, anak-anak, anak-anak, kamu gak suka. Anak-anak, mamah gak selalu tuju kalau sasa di sini. Eh, 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 ini rumah Abah. Ini rumah Abah. Abah yang ngentuin siapa yang boleh tinggal di rumah ini, siapa enggak. Jadi, jangan dikucampur lah. Denger ya. Aku bakal buat kamu gak nyaman tinggal di rumah ini. Lihat aja. Jangan ribut lah. Ayo. Tauh, tersamu. Terima kasih telah menonton 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 Assalamualaikum Rania kamu beneran gak apa-apa kan Jangan lupa bahan-bahannya dikasih tau Ya Kiki nunggu di bawah Saya tinggal dulu Assalamualaikum Aduh Itu wajah mas Ren gak ngeliat mukaku Saya pemilik saham mayoritas disini Saya yang bikin keputusan Tau Maaf abah Abah sudah bukan lagi pemilik mayoritas perusahaan ini Eh kamu jangan ngomong sebarang Saham saya 35% 35% Dan itu paling besar disini Kenapa gak bisa begitu? Ada abah Mulai minggu ini Ada pemegang saham yang lebih besar dari abah Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Hah? Kenapa bisa begitu? Karena beberapa pemegang saham yang lain Telah dimiliki oleh satu orang Dan jumlahnya lebih besar 50% dari sahamnya abah Dan orang itu adalah Siapa? Siapa? Saya Mulai sekarang Sayalah pemegang saham perusahaan yang terbesar Dan Asep Saya berhentikan kamu Jabatan dari Direktur Utama Tidak bisa kayak begitu Tidak bisa Nirka Saham saya 35% Tidak bisa saya enak kayak begitu Saham kamu tidak ada artinya Amba Asep 35% saham adil perusahaan ini Itu akan saya kuasai Dan saya akan miliki Saya yang membangun perusahaan ini Saya yang membuat diri yang jadi besar Eh, dan kalau kamu Majis betah di sini Ada Ada ruang itu Eh, Papa Karena saya Direktur Utamanya Kalau kalian mau masih kerja sama dengan saya Rampat ini saya bubarkan Baik, Pak Baik, Pak Eh, baik, Pak Eh, saya Kalau kamu masih betah juga Akan kami siapkan Opis Boy buat kamu Satpam Satpam Siap, Pak Oh, orang Sayang, gaji kamu Maaf, Pak Hei, Abah Asep Ini belum seberapa Saya akan selalu membuat kamu menerita 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 Kamu akan jadi gembel Atau apa, Pak Sampai selalu membuat kamu somewhat Sampai selalu membuat kamu Sampai selalu membuat kamu Hei, Abah seh Apa seh Hei, Abah seh Anak pulang Hei, Abah seh Hahaha Enggak sih melakukan ini sama Umi. Abah. Abah. Umi. Umi kenapa kau sedih gitu? Abah. Abah kenapa Umi? Umi gak boleh pulang ke rumah sama Abah. Abah ngelarang Umi pulang ke rumah. Kenapa? Soalnya Abah mau bawa perempuan ke rumah. Astagfirullahaladzim Abah. Terus sekarang apa yang harus kita lakuin Umi? Udah kita kepingin napan aja ya. Tapi kenapa Umi gak maksa aja pulang ke rumah? Selain Umi takut sama Abah nih sih. Umi udah gak kuat lagi untuk melihat Abah sama perempuan lain. Ayo kita jalan ya. Apaan ini? Kamu sengaja ya? Kamu sengaja bikinin saya teh basi? Iya. Bukan Nyanya. Ini teh baru tadi. Jangan banyak alesan. Nih cobain nih. Cobain. Cobain. Alesan aja. Saya lama tak. Denger ya. Sekarang bikinin saya lagi teh yang baru dan yang enak. Cepat. Baiknya nih. Gak pake lama. Cepat. Kurang ajar banget sih itu orang. Udah kayak nyonya besar aja. Harus dikercik pelajaran. Kurang ajar. Kenapa? Kenapa sayang? Sabar sayang. Kenapa sayang? Masa Abah usir. Dari kantor Abah sendiri. Abah sabar-sabar ya. Abah duduk dulu tenang. Ada apa sih? Cerita baik-baik cerita baik. Udahlah. Abah lagi pusing. Waalaikumsalam. Ini, Ba. Ini perempuan gak jelas yang Abah bawa kesini. Begini doang. Iya. Udah tutup sebarang. Kamu ngapain pulang lagi kesini? Hah? Kamu kan udah diusir sama Abah. Ayo pergi. Enggak. Rehan gak bakalan pergi. Sebelum Abah usir dia. Abah mikir, Ba. Orang-orang bakal ngomong apa? Abah bawa perempuan gak jelas nginep disini. Otak dipake, Bah. Eh. Gak ngomong-ngomong soal otak. Kamu berani begitu pulang aja. Abah ngajar dulu dia. Udah. Udah. Udah setempatnya. Jangan pada berantem begini. Abah udah. 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 Celaka. Ini gak bisa dibiarin. Gue harus segera hubungin Jidan. Percuma. Atau Abah gak bakal ngalah. Mending A cari Umi. Pergi. Sekarang pergi. 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 Pergi apabila. Pergi. Ibu diri gue udah gila. Gue harus bilang sama Papa. Pak. Pak tau gak Tante Syah di mana? Di mana? Di rumah Mbak Asep. Sasah sama si Asep ternyata belum kapok juga dia. Akan aku hancuri mereka berdua. Proyek dibatalin lagi? Kenapa? Iya. Soalnya saya diancam sama Pak Dirga. Kalau saya gak batalin proyek sama Abah. Pak Dirga gak mau lagi ajak kerjasama dengan perusahaan saya. Jadi mohon maaf. Terpaksa ini saya lakukan. Selamat pagi. Semua proyek dibatalin. Semua tender dibatalin. Hancur! Hancur! Tidak bisa hancur. Terus buah gara-gara si Dirga. Asep! Enggak. Hei! Kamu masih menatangi aku ya? Enggak. Enggak. Jangan belanja bodoh kamu. Enggak datang. Enggak datang. Enggak datang. Enggak datang. Eh, ternyata udah. Apa? Apa? Udahlah. Udahlah disini aja diam. Nonton aja udah. Pake nanya lagi. Apaan sih lo? Udahlah. Lagian kan lo yang mau. Lo bilang nongkap Tiri gue ada disini. Udahlah nonton aja. Tapi gak gini juga. Udahlah. Ini setimpal apa yang Abah lo lakuin ke gue. Udahlah. Asep. Sekarang kamu harus minta maaf. Ya. Berlut. Berlutut. Ayo. Minta maaf. Lutut. Ayo. Cepet. Ayo berlutut. Dikad Dirga. Ini apa? Ini kunjung. Ini bacalah apa Dirga? Ayo berlutut. Aku gak mungkin ngelawan Dirga. Gak mungkin. Sekarang buktinya semua bisnis aku sudah hancur. Aku ingin ibarat semut dihadapan raksasa. Ayo. Cepet kau berlutut. Diam kamu. Mas. Udahlah mas. Diam. Diam. Tolong mas. Berhenti mas. Diam. Hei. Hei. Kamu diam disini. Hei. Aten. Usir perempuan ini dari rumah kamu. Jangan coba-coba melindungi kamu. Diam. Diam. Bapak. Cepet. Mbak. Tolong. Cepet. Mbak tolong. Mbak tolong. Mbak jangan usir saya. Mbak tolong. Mbak. Mbak tolong. Mbak jangan usir saya. Bagi. Mbak jangan usir saya. 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 bagus apa bagus denger ya denger saya akan bahas semua ini menuju the enggak saat bagus aku akan maafin kamu kalau kamu nggak macam-macam lagi kamu yang bikin abah sengsara masuk kamu yang bilang kamu yang ngadu-ngadu kamu yang ngaduin masak tinggal di rumah ini kamu piang semuanya sekalian aja pukul anak abah kamu perusahaan abah jadi hancur sabar nih sabar kamu harus ganti rugi kamu harus ganti rugi kerugian saya mobil saya tengok karena kamu sekarang kamu harus kerja di rumah saya saya mau kerja di sini pak kalau aku masuk ke rumah ini lagi aku gak bisa keluar apalagi kalau abah sampai tawaku ini sebenernya lah viva terus kenapa kamu bentuk buka kalau ini saya lagi flu berat pak makanya saya gak mau menularkan ke keluarga ini penasaran ya sama mukanya Rania kalau udah liat-liat kayak begini sih cantik juga kayaknya bisa dinikahin buat ngegantiin siat kita ya Allah tolong hambamu ini ya Allah jangan sampai abah tahu kalau aku adalah ya ya